Di tengah tantangan perubahan iklim dan pertumbuhan populasi, konservasi air menjadi semakin penting bagi kota-kota di seluruh dunia. Penerapan konsep konservasi air pintar di perkotaan tidak hanya membantu menjaga ketersediaan air bersih, tetapi juga berkontribusi pada kelestarian lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang. Mari kita eksplorasi apa yang terjadi jika kota-kota menerapkan konsep ini secara komprehensif. Air merupakan komponen vital bagi kehidupan dan ekosistem, namun ketersediaan air bersih terus berkurang akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan iklim. Dalam konteks ini, konservasi air menjadi strategi penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air. Konservasi air menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya permintaan akan air bersih dan terbatasnya sumber daya air yang dapat digunakan. Teknologi konservasi air pintar menawarkan solusi inovatif dalam mengelola dan mengurangi penggunaan air melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu langkah pertama dalam konservasi air adalah memperbaiki infrastruktur untuk mengurangi kebocoran. Banyak kota mengalami kehilangan air hingga 30% karena pipa yang bocor dan sistem distribusi yang tua. Dengan menerapkan teknologi deteksi kebocoran dan memperbarui infrastruktur, kota dapat menghemat jutaan liter air setiap hari. Implementasi sistem penangkapan air hujan di gedung-gedung perkantoran, rumah tangga, dan fasilitas umum dapat mengurangi ketergantungan pada air tanah dan air bersih dari PDAM. Air hujan yang ditampung bisa digunakan untuk kebutuhan non-konsumsi seperti penyiraman tanaman, mencuci kendaraan, dan sanitasi. Teknologi daur ulang air memungkinkan air limbah domestik dan industri untuk diolah dan digunakan kembali. Air hasil daur ulang ini dapat digunakan untuk irigasi, industri, dan bahkan sebagai air minum setelah melalui proses pemurnian yang canggih. Kota-kota yang mengadopsi strategi konservasi air lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim, seperti curah hujan yang tidak menentu dan peningkatan suhu. Langkah-langkah seperti pemanenan air hujan dan penggunaan kembali air limbah membantu mengelola air secara lebih efektif dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Dengan memanfaatkan teknologi hemat air dan daur ulang air, kota-kota dapat mengurangi konsumsi energi yang diperlukan untuk pengolahan dan distribusi air. Hal ini juga mengurangi emisi karbon, mendukung upaya global untuk mengurangi jejak ekologis dan memitigasi perubahan iklim. Program konservasi air seringkali melibatkan edukasi publik tentang pentingnya penghemat air dan mengadopsi praktik berkelanjutan. Pesadaran dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang dari setiap inisiatif konservasi. Dengan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan, kota-kota dapat mendukung keberlanjutan ekosistem perkotaan, termasuk taman, kebun, dan ruang terbuka hijau. Ini berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat. Kota yang menerapkan konservasi air dan praktik berkelanjutan lainnya cenderung dilihat lebih positif di mata dunia. Ini dapat menarik investasi, wisatawan, dan penduduk baru yang tertarik pada lingkungan yang lebih hijau dan lebih bersih. Implementasi konservasi air mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru. Kota-kota menjadi laboratorium hidup untuk solusi cerdas yang dapat diadopsi oleh komunitas lain di seluruh dunia. Kota-kota yang mengadopsi strategi konservasi air juga lebih siap dalam menghadapi kekeringan, sehingga kota-kota tersebut mampu menampung air yang memadai untuk menghadapi periode kekeringan atau krisis air. Dengan demikian, ketahanan air meningkat menjamin pasokan yang stabil untuk kebutuhan domestik, komersial, dan industri. Dengan mengurangi penggunaan air secara perlebihan dan meningkatkan efisiensi penggunaan air, kota-kota dapat mengurangi resiko kekeringan, cadangan air tanah dapat terjaga dan lebih stabil. Mengurangi pencemaran air dengan pengelolaan limbah yang lebih baik akan meningkatkan kualitas air di sungai, danau, dan reservoir. Ini juga berkontribusi pada ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan air yang lebih bijak, habitat-habitat alami seperti lahan basah, rawa-rawa, dan sungai dapat dilindungi. Ini penting untuk menjaga keaneka ragaman hayati dan fungsi ekologis yang kritis. Penggunaan air yang lebih efisien berarti biaya operasional yang lebih rendah untuk pengelolaan air dan pemeliharaan infrastruktur. Konsumen juga akan merasakan penghematan dalam tagihan air mereka. Properti yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan air modern seperti pemanen air hujan dan teknologi hemat air, cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi dan lebih menarik bagi pembeli. Pengembangan teknologi dan infrastruktur konservasi air menciptakan lapangan kerja baru dalam bidang teknik, konstruksi, dan teknologi informasi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penerapan konservasi air di kota-kota membawa berbagai manfaat yang signifikan, mulai dari pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien, dampak lingkungan yang positif, hingga manfaat ekonomi. Melalui langkah-langkah seperti pengurangan kebocoran, pemanfaatan air hujan, dan penggunaan ulang air, kota-kota dapat mencapai keberlanjutan jangka panjang, mengurangi risiko kekeringan, dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Implementasi strategi konservasi air yang holistik merupakan investasi penting untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Penerapan konsep konservasi air bukan hanya solusi praktis untuk mengatasi tantangan air saat ini, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memastikan masa depan yang lebih berkelanjutan dan resilien bagi kota-kota di seluruh dunia. Dengan integrasi teknologi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan yang tepat, kota-kota dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, seimbang, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.